Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di program studi manajer bisnis kampus Mantingan Kali ini pada acara bisnis klinik Bersama saya Muhammad Faris Irwanto Kali ini kita akan membahas tentang marketing Yang dimana di marketing ini kita tahu sendiri yang penting adalah Disini ada 4P istilahnya atau kita sebut dengan 4P Dan kali ini kita akan mengundang langsung salah satu sahabat kita Yang lebih dalam mengetahui tentang apa itu 4P Apa itu 4P dalam pemasaran atau dalam marketing produk ini Nah langsung kita sabun saudara kita Ahmad L. Riu Saudara L. Riu Seperti kita ketahui dalam mempromosikan suatu produk atau memasarkan suatu produk Kita disini tentunya ada fiat-fiatnya, ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya Yang sudah kita ketahui disini ada persilanya 4P atau 4P Ya mungkin kita sendiri bisa menjelaskan apa itu 4P di dalam Kita berbual di ilmu oleh setelah disini Ya baik-baik 4P yang pertama P pertama itu adalah produk Produk ini adalah suatu hal yang pokok Nah produk ini entah itu berupa mungkin produk makanan Atau mungkin berupa produk pakaian Atau mungkin berupa produk maple dan sebagainya Jadi apa yang kita jual gitu setelah Ya benar Seperti kita jualan sendal lah, sendal ini menjadi produk kita Benar Seperti itu Oke setelah produk kita lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu price Price ini berkaitan dengan tingkatan atau level pasar yang ada target Ya entah mungkin sendal yang anda maksud itu bisa saja dijual dengan harga yang mahal Tapi kalau sendal yang disini kita jual dengan harga nilai tinggi Misalnya pasang sendal kita jual dengan nilai 1 juta Bagaimana itu? Ya seperti saya bilang tadi Itu kembali kepada target pasar kita Kalau misalnya kita menargetkan pasar untuk orang-orang elit Otomatis orang elit memiliki gengsi sendiri untuk membeli sesuatu yang murah Ya mereka mungkin lebih cenderung suka dengan produk yang mahal Karena mereka punya gengsi disitu Sendal yang mungkin dijual 50 ribu Tapi kalau seandainya orang elit yang beli Mereka mau dengan harga 1 juta Harga yang tinggi Harga yang tinggi Untuk gengsi Itu target pasar kita Price target kita dengan peralui pasar Untuk yang ketiga adalah place Place ini lebih mengerucut lagi dari price tadi Ketika kita sudah menentukan produk kita apa Ketika kita sudah menentukan level kelas dengan harganya berapa Kemudian kita pertimbangkan lagi place-nya Itu merupakan akses di mana kita bisa mendistribusikan barang kita Agar masyarakat bisa mendapatkan barang kita Jadi agar sesuai gitu ya Jadi barang mahal dijualnya di uang-uang Kalau barang seperti sayur mali dan sebagainya kan Lebih banyak dijual di pasar Di daerah-daerah desa Kembali kepada place tadi Contohnya Contohnya yang kita temukan di masyarakat adalah smartphone dengan harga murah Oh iya Masyarakat Indonesia itu lebih banyak yang menang ke bawah daripada yang menang ke atas Sehingga ini menjadi pasar yang empuk sekali Menjadi place yang paling mantap Yang paling pas untuk memasarkan smartphone dengan harga yang cenderung lebih murah Jadi lebih Dibinati oleh masyarakat Indonesia Dan pada bagian place ini Itu juga termasuk Di mana kita ingin menempatkan produk kita Di toko mana kita ingin menempatkan produk kita Apakah kita ingin menempatkan di toko yang tempatnya ramai Atau kita ingin menempatkan di toko yang tempatnya sepi Sehingga kita menjadi unggulan di tempat tersebut Ya intinya adalah bagaimana caranya Agar masyarakat mudah mengakses tentang produk-produk kita tersebut Mudah menjangkau Mudah mengenal Dan ketika mereka sedang melihat kita Mereka tahu kemana mereka harus membelinya Oke kemudian yang keempat adalah promotion Promotion ini adalah bagaimana Taktik kita Strategi kita Agar masyarakat itu Mengenal Kemudian berminat Tertarik untuk membeli Oh istilahnya mengenalkan produk kepada mereka Ini loh produk kita Ini loh produk yang kami umbulkan Di dalam promotion juga ada Mungkin bukan penawaran-penawaran Bagaimana caranya agar mungkin Ketika seseorang melihat iklan yang menarik Kita melihat banyak di televisi ikan yang menarik Akhirnya kita terpengaruh dan ingin membeli Itu masuk dalam promotion Promosi itu semua Jadi keempat aspek ini saling berkaitan Dan Yang pertama itu adalah produk Yang kedua adalah price Yang ketiga adalah place Dan yang keempat adalah promotion Jadi semua ini bagaikan Kesatuan Yang dimana harus kita fokus Kita pikirkan Kita mantapkan Agar produk yang kita buat Usaha yang kita jalankan Bisa maksimal dan Ya dari sini kita bisa mengetahui Lebih Apa Lebih dalam Tentang apa itu 4P tadi Atau 4P tadi Ya agar Usaha kita Apa bisnis kita lancar Ya Dan Otomatis Apa Pendapatan kita meningkat Seperti itu Ya Terima kasih Tentang sharing ilmu dan berbagi pengatauannya Itulah tadi ilmu yang kita dapatkan Semoga bermanfaat untuk kedepannya Dan sampai jumpa lagi di bisnis klinik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih